Oke Bang, kembali lagi bersama saya dan kali ini saya akan memberikan sebuah video tutorial Mungkin tutorial, mungkin juga enggak Bagaimana cara membuat kipas laptop itu menjadi lebih kenceng ya Dan kalau misalnya kalian sebenarnya yang kemarin juga udah nonton Kalau misalnya kalian udah nonton, ya sama aja gitu ya, kayak gitu Nah, jadi kalau misalnya kipas laptop kalian atau mungkin notebook kalian atau mungkin apapun itu Kalau misalnya lebih kenceng, ya bakal jadi lebih bagus juga Jadi lebih cepat marik panasnya dan bisa menjadi lebih cepat untuk mendinginkannya ya Nah, ini juga trik, ini juga bisa digunakan kalau misalnya laptop kalian si kipasnya itu lambat Kalau misalnya lambat, sebenarnya kalian bisa coba bersihin dulu Karena walaupun debunya sedikit, ya tetap aja bakal jadi berat gitu ya ke kipasnya Jadi muternya jadi lebih lama Nah, kalau misalnya begitu, kalian kalau misalnya udah begitu juga Kalian coba juga bisa untuk mengganti pasta ya Kalau misalnya masih lama juga, kalian bisa menggunakan cara ini Dan cara ini bisa kalian gunakan dengan alat yang atau mungkin bahan yang murah gitu ya Karena memang sangat murah Tapi sebelumnya gitu ya, sebelumnya Di sini kalian tidak bisa untuk mengaplikasikan terhadap kipas yang sama gitu ya Atau mungkin semua kipas itu nggak bisa menggunakan cara ini ya Contohnya kalau misalnya di kipas PS3 itu bisa Atau mungkin kipas eksternal di PS4 saya itu bisa Nah, tapi kalau misalnya kalian lihat ke sini gitu ya Sebentar, saya akan cabut dulu di kamera ya Di sini kita akan melihat Di sini kipasnya seperti ini ya Di sini ya kan Seperti itu Asnya yang berwarna emas itu Jadi ini kemungkinan bisa ya untuk asnya Jadi kalau misalnya di sini saya kasih semacam plumas gitu ya Nanti bakal masuk gitu ya Dan kalau misalnya yang seperti ini gitu ya Yang ininya Nah, yang seperti ini Itu nggak akan bisa karena nggak akan masuk ya plumasnya Cuman nggak tahu juga sih Kalau misalnya kalian mau nyobain Dan mau nyobain semprotin plumas Masuk atau nggak Ya silahkan aja coba ya Dan di sini kita akan ambil dulu ya plumasnya Di sini kita akan langsung saja semprotkan ke si kipas itu ya Kedua kipas itu Dan di sini kita akan langsung saja mulai gitu ya Untuk memasangkan plumasnya Oke pak Jadi di sini kita sudah dapat plumasnya Di sini ada kit motor chain loop ya Dan kalian jangan menggunakan oli ya Karena oli itu Jujur oli itu kan teksturnya juga bukan kayak semacam air ya Itu jadi Fraksi kelima minyak bumi yang Hampir ke asfal gitu ya Dan itu kental ya Jadi kalau misalnya disemprotin ke sini Ya nggak akan masuk gitu ya Kemungkinan Jadi di sini kita akan langsung saja menyemprotkan gitu ya Si kit ini Sedikit saja ya Untuk ininya Nah seperti itu saja mungkin Nah seperti itu si minyaknya sudah keluar ya Jadi biarkan di yang emasnya ini Di sini kita akan sebaratkan seperti itu saja Dan di sini kita akan menunggu sampai masuk saja ya Si ininya si chain loopnya Dan di sini kita akan aplikasikan ke yang kedua ya Kipasnya Ya kayaknya cukup segitu ya Untuk ininya Untuk Oke Jadi Sudah seperti itu ya Jangan terlalu banyak Karena kalau terlalu banyak ya Nanti kalian tidak bisa Menutup si as ini Dengan sticker ini ya Jadi kita akan tutup lagi Ya kan Jadi setelah dikasih plumas Kita akan tutup Ya kan Dan di sini kita mungkin Yang ini yang kiri Kurang atau nggak ya Nggak kelihatan sama saya pak Oke Jadi setelah itu Kita akan tutup lagi ya Dengan plastiknya Dan di sini kita akan tutup Ya Semoga aja tertutup Dan tidak terbuka ya Karena Minyaknya gitu ya Aduh Minyaknya sampai ke tangan lagi Oke Jadi Seperti itu saja ya Untuk ininya Untuk pasangnya Nah Sebenarnya ini juga bisa Untuk Kalau misalnya Kipas kalian itu Jadi Berdecit Atau mungkin Suaranya itu kasar Ya gitu ya Dan bukan cuma berisik doang Nah Kalau misalnya Dipasang ini Jadi suaranya Atau mungkin dikasih plumas Jadi suaranya Sudah akan jadi lebih halus Dan jadi lebih Bagus juga Dan lebih kenceng juga Dan ya Kayaknya cukup segitu doang Untuk videonya Dan yang terakhir adalah Jangan terlalu banyak Si kitnya Atau mungkin si chain loopnya Karena nanti Bakal Takutnya rembes ke bawah Atau mungkin Tidak bisa ditutup ya Plastiknya Nah Jadi Ini juga bisa Untuk memperbaiki Gitu ya Kipas yang Suaranya itu kasar Dan tidak halus Gitu ya Dan juga Bisa untuk mempercepat Kipasnya ini Muternya biar Ya namanya Plumas gitu ya Biar mempercepat gitu ya Dan Jadi biar licin Biar licin gitu ya Si asnya Dan kalau misalnya Kipas kalian Asnya tidak seperti laptop saya ini Jangan Saya saranin Jangan dilakukan Karena nanti Tidak akan masuk Dan itu datar ya Jadi tidak Ada rongga Untuk masukkan Si ininya Si kitnya Jadi tidak ada rongga Untuk masuk Menyerap gitu ya Dan ya Kayaknya cukup segitu doang Untuk video tipsnya Jangan lupa untuk Like dan subscribe Seperti biasa Nama saya Dan thanks for coaching Bye bye